Insiden memacokan terjadi di Desa Asamjaran, Kejumatan Banyu Atas, Kabupaten Sampang, Madura pada 18 September sekirap pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Korban merupakan masa di 50 tahun warga desa Kembang Jeruk, Kejumatan Setempat yang diduga pelakunya merupakan kepernakannya sendiri berinisial A40 tahun. Insiden berdarah itu terjadi saat korban selesai menjenguk anaknya yang sedang mondok di pendok pesantren Darul Hufat, Desa Asamjaran, Banyu Atas, Sampang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Madura. Ada Hanggara pertama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hanggara. Halo Rekan Firda. Hanggara, bisa Anda ceritakan bagaimana krologi korban ini dianiaya dengan menggunakan senjata tajam? Jadi insiden berdarah itu terjadi saat korban selesai menjenguk anaknya yang sedang mondok di pendok pesantren Darul Hufat, Desa Asamjaran, Banyu Atas, Kabupaten Sampang. Dan saat itu korban saat berjalan pulang, ada seseorang yang tidak lain adalah A tiba-tiba menghadang korban. Dan pada saat itu korban sedang menggunakan kendaraan segera motornya. Lalu ketika A membacok korban dengan menggunakan senjata tajam berjenis parang, tanpa kesiapan yang matang, korban tidak bisa menghindar dari serangan itu dan mengakibatkan kepala kumar mengalami luka bacok seperti itu. Lantos, bagaimana kondisi korban ini pasca dianiaya oleh keponakannya? Pasca terkena sayatan parang, korban mengalami luka serius dan terhitung ada tiga luka di bagian kepala. Tepatnya di politik depan, kepala bagian belakang, dan juga di belakang telinga korban. Mengalami hal itu korban langsung seketika dibawa oleh masyarakat setempat ke RSUD Ketapang dan kembali dirujuk ke RSUD Bangkalan karena perlengkapan yang ada di RSUD Ketapang tidak memenuhi untuk proses penyembuhan atau proses medis yang dilakukan kepada korban seperti itu. Lantos, apakah kemudian upaya dari pihak Polres Sampang sendiri atas adanya kasus pengenian atau pembacokan di wilayah Kecamatan Banyu Atas ini? Setelah dikonfirmasi melalui kasus bakumas Polres Sampang itu Sunarno pihak kemulisan setempat langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan pada saat itu pelaku seketika diamankan beserta barang bukti berupa saja melengkap dengan sarung tangannya seperti itu. Dan setelah melakukan pendalaman terhadap pelaku ternyata penyebab insiden berdarah itu karena cekcok soal tanah seperti itu. Dan saat ini pelaku sedang berada di Mampolres Sampang dan sedang dilakukan atau kembangan lebih lanjut seperti itu. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Madura yang pertama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!